Halo guys, hari ini gue mau memberi tutorial membuat spoiler, bukan membuat sih, menambahkan spoiler di mobil GTA San Andreas, gue mau menggunakan Zmodeler sebagai bahan utama, seperti ada suara roti, abaikan. Oke, yang pertama yang lakukan adalah membuka aplikasi Zmodeler, kemudian import mobil mana yang mau lo edit atau menambahkan spoilernya. Sini gue mencari mobil, mobil yang bagus menurut gue. Aston, BMW, Bugatti, Bascolet, bla 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 about Bukati Veyron kelihatannya keren Bugati Bugati Veyron hmm oke nih modelnya Bukati Veyron seperti ini nah untuk menambahkan spoiler lo harus membutuhkan file-nya file-nya gue kasih juga di deskripsi di bawah ini udah gue sediakan spoiler mood spoilernya tinggal lo tempel aja nah banyak yang bingung cara menempelkannya gimana jadi ini gue kasih tutorial semoga berguna dan berfungsi dengan baik ini gue ada beberapa spoiler ada satu nah dua tiga empat lima enam tujuh lapan ada delapan spoiler nih kita import semua nah kita lihat nah ini nih geretan-geretan spoiler spoilernya nih warna hitam keren tapi terlalu gede nah kita cek hapus dulu semuanya kita cek satu-satu mana yang bagus kalau pakai ini untuk Bukati hmm cocok sih Oke kita tahan nomor satu dia nomor dua dah ini aja lah nomor dua aja lah kita miss monument alright delete 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 and delete Oke kemudian yang harus lakukan adalah klik mode V kemudian pilih move kita klik gini pindahkan spoilernya ini dia juga ke atas supaya bisa dipindahkan lagi kemudian kita cek listin tersebut tadi kemudian kita klik lagi ke spoiler ini kita tempel di bagian sini hmm alright kita pastikan kalau ini benar-benar menempel nah inilah dia sudah tertempel dengan baik tapi tidak sebaik gitu kemudian yang harus dilakukan yaitu eh meng-attach-attach file spoiler ini attach klik attach kita klik ini kita tarik ke bumper nggak bisa kita tarik ke body nah kita klik ke body pokoknya ini enggak selalu kemana aja nih enggak selalu kemana aja ini bisa kemana aja asalkan dia bisa diklik nah kemudian kalau udah berarti kita hilangin kemudian kita klik open open yang ini kita tarik ke atas ke bagian Venus akan muncul di sini nah ini kita pindahkan ke veron sini dah oke sip dah sip eh coba masuklah disini nah sudah masuk alright kemudian yang harus dilakukan adalah meng-export-export-export-export file ke yang tadi ke mobil yang tadi mana nih namanya kita kasihan dia nih nih klik export lalu ayat dan kita close nih terlalu close kita close Oke kita close nah kita enggak share eh nah setelah tadi kita bikin spoilernya sekarang kita harus masukkan moodnya gua sini menggunakan spark 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 aja ini gua menggunakannya untuk memasang mood kemudian tadi klik open open pilih gta3.img nah kita lihat bagian bawah eh oh iya tadi yang harus lakukan pertama adalah mengimport mengimport eh video mengimport mood mobil eh bukan yang pertama yang harus dilakukan adalah mengimport mana sih nih bagian ini tuh fitless eh salah bagian part ini semuanya lo copy eh lo copy lo import ke spark ini karena gua udah gua apa sih udah gua apa sih Aduh udah gua import jadi enggak usah lagi sekarang gua mau mengimport mobilnya nah nih bukati veron yang diimport yang ada ada dff dan txd-nya aja jadi yang beak bak 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 itu nggak usah karena itu backup jadi kita klik open atau import nah pun kita klik save Oke setnya kita akan beralih ke gamenya ya di sini kita kembali untuk menguji coba mood spoiler yang tadi lo seperti lebas sebasi dan lama-lama langsung kita munculkan dengan card spoilernya kita munculkan mobil Infernus yang tadi udah di huruf i abcd-nya nih sini take Infernus nah tuh ya ya tuh udah jadikan tuh moodnya tuh tuh spoilernya tuh men Wih gile lo men loncat loncat CJ tidak aku kau loncat CJ all right ah jongkok ini dipukul men teman teman-teman eh jengkok monsi elah jengkok jengkok ah bisa nah kita cukup sekian di mood spoiler nya semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel gua dan like video gua kalau lu suka ya lu like kalau lu nggak suka ya lu dimin aja sekian dari gue dan salam salam apa nih salam cinta salam damai penuh perjuangan salam salam muda raya dan oke sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati